Soal rencana impor beras tahun 2021, Komisi 4 DPR RI dengan tegas menolak kebijakan tersebut Kamis 18 Maret. Komisi 4 DPR RI sebelumnya sudah sepakat dengan Kementerian Pertanian yang menyatakan beras periode Januari hingga Mei mengalami surplus untuk kebutuhan negeri. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan kesepakatan sebelumnya. Dikutip dari kompas.com, anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Kamal Pasludin, menolak rencana impor beras tahun 2021. Menurut Andi, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tranggono dan Menteri Pertanian Yasin Limpo tersebut dinilai kontradiktif. Wasanya pemerintah awalnya menyatakan pada Januari hingga Mei, stok beras nasional surplus. Andi lantas menolak adanya impor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana tersebut akan membuat petani dalam negeri menderita. Anggota Komisi 4 DPR RI lainnya bernama Julie Sutrisno juga menyatakan penolakan terhadap impor beras 2021. Menurutnya pemerintah seharusnya mendorong dan mengutamakan penyerapan hasil panen petani dengan harga yang baik. Sehingga kesejahteraan dan semangat petani dalam negeri bisa meningkat untuk terus memproduksi beras. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berencana mengimpor beras pada tahun 2021. Dalam rapat bersama Komisi 4 DPR RI, Syahrul didesak untuk menolak atau menyetujui kebijakan baru tersebut. Dalam forum, Syahrul menyatakan kebijakan tersebut baru sebatas wajana, belum ada realisasi dalam kebijakan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!